Intro Gangs, bener-bener ya, cuaca sekarang tuh kenapa bisa sepanas ini? Macam kayak gak ada udara gitu, kalian juga ngerasain gak sih? Coba komen di bawah ya, di tempat kalian ini masih sejuk apa gerah juga? Karena jujur kita jatuhnya jadi suka dehidrasi Apalagi kan kalau mau bawain temen cerita begini, yang kita harus cuat-cuat gitu ngomong sama lulu Kering ini, lek-lekan kita, kata semangat ngomongnya Makanya nih biar kita enak ceritanya, sekalian buat ngademin tenggorokan juga Kita bikin kopi dulu kali ya Kalau kalian nih penonton setia, ih udah pasti tau deh apaan tuh kopi favorit gue Apalagi kalau bukan pikopi gula aren Ish, bener-bener gengs Ini tuh kopi kekinian, yang perpaduan antara kopi dan gula arennya tuh paten kali Apalagi kalau misalkan kita bikinnya nih, pake es batu Duh, bayangin aja udah, dijamin segerpol Jadi langsung aja yuk kita eksekusi Pertama kalian siapin aja nih satu sachet pik kopi gula aren Abis itu pokoknya gunting di bagian sudutnya dan tuangin semuanya Terus seduh dengan air panas kira-kira seperempat gelas nih Sampai bubuknya larut semua dan aduk hingga merata Nah, karena kita pengen yang segar-segar nih biar adem di tengah cuaca yang panas banget Kita tambahin es batu juga gengs Biar lebih mantap lagi, kalian bisa ikutin resep gue nih Tambahin susu UHT cair biar rasanya langsung kayak es kopi kekinian Udah deh jadi es pik kopi gula aren siap diminum Wah, beneran enak banget Langsung segar nih kita gengs Emang deh pik kopi gula aren rasanya patent bikin semua jadi pengen Kalau kayak gini sih, bisa langsung abis nih kita minumnya Bener-bener enak banget bikin nagih Ini tuh cocok banget buat kalian bikinnya di tengah cuaca yang panasnya Aduh ampun-ampunan ya, panas gengs Langsung minum pik kopi gula aren langsung segar Karena pik kopi gula aren lebih patent, lebih keren Udah deh, bener-bener kalian wajib banget Untuk nyetok dan bikin di rumah ya Apalagi sekarang lagi ada promo Beli dua, gratis satu Dimana pik kopi gula aren ini tuh bisa kalian dapatkan di minimarket terdekat Hmm, bener-bener deh guys Kalau gue gak inget kita harus bawain teman cerita nih Udah kuabisin ini pik kopi gula arennya Jadi sebelum kita hilafin udah abis duluan ya Langsung aja kita ke ceritanya Hai guys, selamat datang di teman cerita edisi Horror Tober nih Yang berarti nanti sampai tanggal 31 Videonya akan teman cerita terus ya Sesuai tuntutan demo dari kalian semua Yaudah, langsung aja deh Dimana hari ini kita mau menceritakan tentang sebuah desa lagi Yang kemarin kan padahal kita udah bawain tuh tentang cerita desa unik Dimana disana mempunyai sebuah cempatangan Mengenai jumlah keluarga Dan untuk kali ini, ceritanya itu tentang sebuah desa Yang hilang dalam satu malam tuh Suara kita juga hampir hilang Karena kabarnya desa tersebut Dikutuk Ih, takut Jadi cerita ini tuh dikirim dari temen kita namanya Rianto Atau biasa dipanggilnya Rian Nah ini juga kisahnya tuh mix ya Antara kisah dari kakeknya Rian Sama pengalaman dari Rian sendiri Karena memang Rian ini mempunyai seorang kakek Yang bernama Pak Karno Yang tinggalnya di sebuah desa ini Kita samarkan aja Kita sebut desanya tuh desa Nasiran Nah desa Nasiran ini tuh letaknya berdekatan dengan desa yang tadinya katanya dikutuk tuh Sebuah saja desa dikutuk itu namanya desa gegetan Pokoknya kedua desa ini tuh berada di wilayah Jawa Tengah ya Nah kakeknya Rian sendiri Itu soalnya memang sering banget Cerita ke orang-orang nih Termasuk ke cucunya si Rian Tentang kejadian tragedi Di desa gegetan yang udah hilang itu gengs Dalam semalam Karena si kakeknya pun sebenernya hampir menjadi korban Bahkan Rian sendiri Itu juga akhirnya pernah merasakan hal-hal gaib Sewaktu nginep di rumah kakeknya tersebut Nah tapi kita ceritain dari pengalaman kakeknya Menama Pak Karno dulu nih ya Biasa Rian tuh manggilnya Mbak Kung Waktu pada kejadian Mbak Kung atau Pak Karno yang masih remaja Tepatnya ini kejadian di tahun 1955 Pak Karno sendiri itu memang orang asli dari desa Nasiran Tapi dia sering banget main ke desa gegetan Karena satu dan lain hal nanti kita jelasin Pokoknya diceritakan desa gegetan ini Itu terkenal subur banget tuh tanahnya pada zaman itu Contohnya apa? Misalkan kalo di desa-desa lain lagi gagal panen Karena ya kemarau berkepanjangan kayak sekarang kan panas banget Nah di desa gegetan itu Ga berlaku Para petaninya pasti selalu mendapatkan hasil panen yang bagus-bagus Bahkan hasil panennya itu Bisa 2-3 kali lipat dari desa sebelah-sebelahnya desa tetangga Sampai-sampai dibilang Tanah di desa gegetan itu adalah tanah ajaib Nah karena hal itu Orang tua dari Pak Karno ini Suka bantu-bantu warga desa gegetan ketika panen tiba Karena di desa Nasiran waktu itu Kalo gagal panen ya Ikutan gagal panen disana Tapi ga di desa gegetan kan Termasuk si Pak Karno nya Yang waktu masih remaja tuh Suka disuruh ikut bantuin si bapak Ngerjain panen di desa gegetan Buat tambah-tambah duit Makanya tadi dibilang sering kesana Dan biasanya Kalo lagi musim panen begitu Di desa gegetan ini selalu mengadakan perista Kayak pagelaran seni Yang niat awalnya sebenernya sih untuk bersyukur Atas hasil panen yang besar Dimana di desa-desa sebelah pada gagal panen Cuma yang namanya manusia Maka kadang suka Lupa diri ya kebebelasan Ya sama nih Warga di desa tersebut Di desa gegetan Itu kayak apa ya Di atas angin Jadi lupa Akan kemakmuran diberikan ke mereka nih Seharusnya digunakan dengan bijak Yang mengadakan perista syukuran sih gapapa Tapi ujung-ujungnya masalahnya Pesta tersebut dijadikan sarana Untuk berbuat Nah waktu itu ya Seperti biasa nih ceritanya lagi musim panen Nah desa gegetan tuh akan mengadakan pesta tuh Yang akan digelar tujuh hari tujuh malem Kayak hajatan orang-orang kaya Tapi kalo zaman dulu Nah dan acara-acara pesta begitu tuh Nampilinya bukan kayak artis-artis Top ataupun undang dutan belum ada Tapi ngundangnya semacam kayak Pertunjukan tali lengger Dengan gamelan sama sindennya Begitu tuh mau udah top Yang lama-kelamaan Tapi yang kayak tadi gue bilang Perkara mungkin duitnya belum abis-abis ya Orang sana ya Udah jor-jorannya buat pesa lah Masih nambah aja nih duit gue Jadinya pesanya keterusan Mereka minum-minum Jodi Dan ujungnya Pada berzina Di situ satu-satu orang Pestanya jadi Pesta begitu Loh kalo kita mah mending Minum-minum Minum pi kopi aja ya Hmm Segar Nah sebenernya hal tersebut Itu mah udah jadi rahasia umum Dan udah diketahui juga sama desa-desa sebelah Termasuk sama Pak Karno sendiri Tapi gimana islahnya Desa Gegetan ini Seperti punya kuasa Karena kan hasil panen mereka Itu yang paling top Merajai Seluruh wilayah pada saat itu Jadi desa-desa lain yang Ujung-ujungnya juga Mencari mata pencarian ke desa Gegetan Tutup mata gengs Termasuk orang tuanya Pak Karno Ya sama kalo bapaknya lagi gagal panen Kan nyari duitnya ke desa Gegetan Numpang bantuin Nyabut-nyabutin panen Jadi yaudah Tutup mata Islahnya pada Disumpel gitu sama duit Sementara kalo Karno nih Masih remaja kan pada saat itu Lah dia mah ngikut-ngikut aja Enaknya labil Dicekokin minum ya Minum aja dia Minumannya maksudnya minuman alkohol ya Bukan lebih kopi Nah sebelum pesta pada tahun itu dimulai Ceritanya disana tuh udah masuk ke musim hujan Dan beberapa wilayah Itu memang sudah diguyur hujan Teras tuh berhari-hari Hingga ketika pesta akan dimulai pun Itu hujan masih suka turun Makanya pada pesta panen tersebut Warga desa lain yang biasanya Ya beberapa Ikut-ikutan tuh ke dalam pesta itu Karena kan tadi Orang tuanya tuh Pada kerja di desa tersebut Kayak orang tuanya Pak Karno Jadi diundang lah ikut Seneng-seneng yuk kita pesta Karena udah bantu-bantu Nah tapi pada saat itu Banyak yang gak dateng Karena tadi cuacanya hujan terus Ya biasa lah Kalo orang hujan kan suka magir keluar ya Nah orang tuanya Karno sendiri Sebenernya udah sempet tuh Dateng di hari pertama dan di hari kedua Itu pun gak lama Karena di tengah-tengah acara Hujan turun Nah sampai besok-besoknya Karena memang cuacanya tidak mendukung ya Jadi babanya merasa Yaudahlah di rumah aja Hujan gede soalnya Akses kesananya kan Jalan kaki Namun di hari kelima nih Orang tuanya Karno dipaksa Untuk dateng dong Karena pesta kemarin nih Itu tidak seramai biasanya Jadi hari ketiga dan hari keempat Warga desa kan banyak gak dateng juga tuh Gara-gara hujan Nah orang desa gegetan Di hari kelimanya Itu pada Maksa-maksain warga lain Memeriahkan dong nih dateng Kita udah mau hari-hari terakhir Yang padahal hari itu Hujan turun gengs Dari siang sampai maghrib Gagak berhenti-berhenti Awet banget gitu Hujan-hujannya awet Nah cuma kalau dari POV-nya keluarganya Karno Dipaksanya nih bapaknya Sama yang punya lahan-lahan super taniannya tuh Tempat biasanya memang Bapaknya Karno bantu-bantuin disitu Dan itu termasuk kayak Juragan di desa gegetan lah Nah bapaknya Karno gak bisa nolak Makanya akhirnya bapaknya Karno Membawa Karno pun dateng kesana Yaudah sampai malam Semua orang nih masih buat pesta Gagak peduli nih matiin baik Rian katanya juga sering dibilangin nih Sama kakeknya itu Si kakek ini masih inget banget Suasana pestanya tuh bagaimana Yang sebenernya itu beber Liar Untuk seseorang remaja Sepertinya di kalah itu Hingga akhirnya pesta selesai Karno sebenernya masih nungguin bapaknya tuh disana tuh Soalnya si bapak ini masih asik Judi sama warga situ Kalau hidupnya di jaman sekarang Main judinya judi slot kali ya Hehehe jangan ya Nah Karno sama bapaknya sebenarnya Itu juga ada disiapkan tempat untuk menginap Namun Karno-nya nih Gak mau nginep disitu Ah soalnya katanya tempatnya serem Jadi ini intermezzo aja ya Sebelum-sebelumnya Kalau Karno nginep di tempat yang biasa Memang disediakan untuk tamu-tamu desa Bermalam disana Nah itu banyak cerita-cerita Dari orang-orang ngeliat penampakan Kalau Karno sendiri memang katanya Gak pernah ngeliat sih Tapi dia merasa pernah nih Kasihnya digoyang-goyang Waktu lagi tidur Ya makanya karena udah sering Denger cerita-cerita seperti itu Jadinya pas kasihnya digoyang-goyang Oh langsung trauma Dia ogah nginep situ lagi Lebih baik mah pulang aja lah Tok rumahnya tuh di desa Nasiran Jaraknya juga gak jauh-jauh banget Sekitar 1,5 km Dengan jalan gak kita pihak Nah makanya malam itu Kebetulan nih Ada teman sebayangnya Karno Yang sama-sama dari desa Nasiran Itu mau pulang Dengan beberapa orang Mereka emang gak mau nginep Karena sama-sama takut Makanya Karno mau ikut Si temennya aja Bapaknya lagi main judi nih Sambil setengah mabok Begitu kan Dipamitin sama Karno Yang ngasih ada Kayak udah ya 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 Gitu aja Yaudah Karno pulang Jalan kaki tuh guys Keadaannya dengan hujan-hujan loh Ingat Cuma buat mereka katanya mah Hal seperti itu sudah biasa Dan ini kan ramein juga soalnya Singkat cerita Sampailah Karno di rumahnya Di jalan gak ada apa-apa tuh Yaudah Karno tidur kan Eh tau-tau dia tuh terbangun Karena mendengar ada suara gemuruh Yang kayak ada gempa besar gitu gengs Sampai kasurnya memang kayak goyang-goyang Nah awal-awal di kiri deh Loh 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 Kok ini kayak ada hal mistis Tapi kan pas dia liat Loh ini di kamar saya kok Bukan di kamar penginapan Di desa gegetan sana Kan digoyang-goyang juga Ini enggak di kamar saya sendiri Eh tau-tau terdengar suara dentuman yang keras Dan seketika itu juga Atap rumahnya tuh yang dari kayu gitu ya Itu roboh Ngelet kakinya Kayak Dan gak lama satu rumah tuh Roboh Jadi Pak Karno ketimpa turun-tuhannya Tapi seketika itu juga Dia langsung terbangun dari tidur dia dan teriak Mendengar suara teriakan Karno Ibunya didatang Karno baru sadar Ternyata dia tuh abis bermimpi buruk Dimana pas bangun dia liat udah subuh Karena dia juga gak tau kenapa Tiba-tiba kok kakinya sakit gitu Padahal kan sebelumnya gak kenapa-kenapa Masa perkara mimpi tadi kakinya Mang ketiban kayu pelapon Lah beneran sampe bengkak gengs Dia liat nih kakinya memar biru Yaudah tapi hari itu Karno menjalani kehidupannya seperti biasa Dia main di ladang nih Baktuin orang tuanya Tapi sepertinya sore hari Dia tuh ada jadwal untuk ngajiri musola Tapi Karno ini emang tipe-tipe orang yang suka Bolos gitu malos dia mah Dan hari itu yaudah dia bolos seperti biasa Karena abis selesai di ladang Dia ngikut bapaknya tuh ke desa gegetan Buat menghadiri pesta lagi Ini kan jaduhnya berarti hari ke-6 Nah tapi pas udah dari pesta Terus pulang ke rumah Lagi-lagi dia mimpi yang sama gengs Rumahnya ambruk Jadi ini mimpi yang sama untuk kedua kalinya kan aneh ya Ditambah pas bangun nih Kakinya makin bengkak Sampai dia mau jalan Sakit Memarnya tuh kayak menjalar gitu gengs Seharian jadi dia di rumah aja itu Dia bingung juga ini kakinya kenapa bisa begini Ya karena seharian di rumah doang Sorenya nih si ibu Abis pulang dari ladang Menyuruh si Karno untuk ngaji Karena kan Lu gak kemana-mana ngaji lu Jadi kalo ibunya tuh memang agamanya kenceng gengs Sholatnya rajin Beda sama bapaknya lah Buru-buru sholat Maksiat buru Dan Karno nih sebenernya Apa ya jeleknya tuh Arah-arahnya ngikutin kebiasaan bapaknya gengs Yaudah pas disuruh ngaji nih sama ibunya Karno kan tetep uga-ugahan Dan ibu-ibunya nih tipe-tipe kayak yaudah aja gak galak gak maksa gitu Beda banget sama ibu gue ya Saking sabarnya ya ibunya Karno juga semacam tutup mata sama kelakuan suamnya sendiri Misalkan kalo ke desa sebelah kan Yaudah tau lah di desa sebelah tuh beberapa maksiat itu Tipe-tipe apa ya kalo dibilang tuh istri-istri jaman dulu di desa-desa Yang kalah total sama kaum lelaki udah dimen aja Nah di hari terakhir pesta nih hari ketujuh Lagi-lagi ya pastinya bapak kesana Karno gak bisa ikut Karena tadi tuh kakinya makin parah Jalan aja susah dan seperti biasa cuaca hari itu tetep hujan turun Sampai kejadian mencekam pun terjadi Sekitar jam 11 malam Karno yang masih belum tidur ya Karena seharian mah dari siang dia udah tidur terus Jadi pas malam seger matanya Tiba-tiba dia mendengar nih suara gemuruh yang mengerikan Yang persis banget Seperti suara yang ada di mimpinya gengs Saat itu juga petir tuh menggelar-gelar ya karena hujan Sampai Karno mikir Ini mimpi atau bukan Dia udah siap-siap nih mau lari keluar rumah Takutnya mimpinya kejadian rumahnya ambrok begitu kan Soalnya goyangan gempa juga akhirnya terasa Dan ibunya juga teriak Maksudnya tetangga-tetangga lain juga Semuanya merasakan sama-sama Gak cuma di rumahnya Karno doang nih Yaudah Karno pun tertati-tati tuh dibantuin sama ibunya untuk keluar rumah Di luar warga juga udah berkumpul Karena semuanya tadi ngerasain juga Sampai tau-tau ada suara dentu manang keras Dan orang-orang pada bertiak Oh no wakbar Oh no wakbar Cuman ya mereka semua gak tau itu suara apa dan dari mana asalnya Karena kan situasi udah malam gelap Hujan deras Jadi di luar tuh pada hujan-hujan Ya gak ada orang yang berani kemana-mana ya Di sekitar situ aja mereka ngumpul Jalanan pasti juga tidak bersahabat saat itu Mereka takut Setelah gempa udah gak dirasain lagi nih Dan udah gak ada suara-suara yang terdengar lagi Satu persatu orang-orang tuh pada masuk rumah Karno yang basah kuyup nih abis dari luar kan Eh udah ganti baju Dia mendingan basah begitu dia keluar Daripada diem tadi tuh di rumah doang Takut ambruk kan ya untungnya gak ambruk ya Tapi sampai detik itu Karno pun gak tau sebenernya apa yang terjadi nih Baru besok paginya gengs Bukan Karno doang yang penasaran ya Tapi seluruh warga desa nasiran Dan desa-desa lainnya Yang semalam nih pada ketakutan Di merasakan yang hal sama Pada penasaran juga Akhirnya mencari tau tuh mereka tuh Dan ternyata Gunung yang ada di sekitar mereka Atasnya tau-tau ilang Jadi gunungnya nih biasanya tuh keliatan tuh Ujungnya dari desa nasiran Tapi tau-tau macam kayak Tumbang ngepotong gengs Atasnya ilang Jadi tinggal setengah Dimana ternyata Atas gunungnya itu tuh Longsor Dan menimpa Desa gegetan Yang kemarin malam Nah disitu Orang-orang dari berbagai desa Pada histeris Ngeliat satu desa gegetan Udah ilang Ketimbun longsor Samuanya Masalahnya kan banyak Beberapa warga-warga desa lain Yang juga lagi ada disana tuh Malam itu menghadiri Abis pesta kan Pesta terakhir tuh termasuk Bapaknya Karno Padahal gak ada yang selamat gengs Ibu yang padahal udah sering dikecewan sama bapak ya Tetep aja nangis-nangis Histeris Nah disitu semacam kayak apa ya Titik balik kehidupannya Pak Karno nih Dia gak nyangka banget Kalau dirinya 11-12 Kan sifatnya mengikuti bapaknya Sering buat dosa Tapi dia bisa selamat Karena kayak diberikan pertanda lewat mimpi Yang awal-awal sebenernya Waktu dapet mimpinya Dia masih bandel tuh Ujung-ujungnya dibuat sakit kan kakinya Biar dia tidak bisa melangkahkan kaki Ke desa tersebut Di hari kejadian Dan setelah Karno pikir-pikir lagi Jangan-jangan semua itu adalah doa dari ibunya Memang istri soleha Ibu bagus ya Ibu bagus Ibunya baik gitu maksudnya Dari situ pencarian warga desa gegetan terus berlakukan Tapi katanya bener-bener susah banget Karena semuanya udah terkubur hidup-hidup disana gengs Giliran ada beberapa mayat nih yang kelihatan nih Di tengah runtuhan dan tanah Tapi zaman itu Alat-alat evakuasi Belum memadaya Belum canggih kayak sekarang Jadi ujung-ujungnya ya udah dibiarin aja Karena susah banget buat evakuasinya Nah melihat semua kenyataan itu ya Dengan mata kepala sendiri ya Karena langsung tobat Gak karno doang sih Banyak orang-orang pada saat itu Yang langsung tobat tiba-tiba Karena ya kaget dan ketakutan dengan Hal-hal yang kelihatan begitu Disebut-sebut sebagai bencana Kepada orang-orang yang pada maksimal Nah setelah kejadian tersebut Desa gegetan nih wilayahnya menjadi Seperti bukit kecil Karena longsoran dari atas gunung tadi tuh Pindah semua ke wilayah desa itu Dan selama bertahun-tahun Banyak warga yang gak berani loh Ke daerah sana loh waktu itu Karena tadi beredar cerita-cerita Kalau ya wilayah desa itu dikutuk Yang isinya kan berarti banyak Mait-mait yang tertimbun tuh Gak diapa-apa yang semua itu Di dalam sana Ditambah lagi warga juga pada Mengatakan Mereka sering melihat Kayak ada penampakan-penampakan Dari orang-orang yang mereka kenal Di desa gegetan Sampai pakano pun Akhirnya Juga mengalami genks Tapi untungnya sih sebenernya gak sem-sem banget Jadi waktu itu dia lagi nyari kayu bakar nih Di deket-deket situ Eh tau-tau dia ketemu sama ibu-ibu Namanya ibu Marsia Yang mana ibu Marsia ini Itu istri bos juragan tempat bapaknya Suka bantu-bantu Buat bantu-bantu panen di desa gegetan Tuh itu istrinya tuh Eh nak karno Lagi nyari kayu ya Njai bu Sing seregep tetulung marang wong tua nak Nuhun sewu Menawi lepat Lan dedonga Kango ibulan keluarga yu nak Njai bu Ngapun tanu gim bok Karena waktu itu ketemu ibu Marsia nya Kayak pas-pasan aja Ngoblo sebentar gitu kan Karena ketemu Abis itu Yaudah berlalu Karena disitu masih belum sadar Pas udah agak jauhan gitu kan Nyariin kayu bakar Dia baru mikir Loh Bu Marsia itu kan dari desa gegetan Pas naik lagi Bang ada Langsung dia pulang lapar ke ibunya Bu, 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 bu Bian aku ketemu ibu nih Marsia Dewake kandran jaluk ngapura Marang wong tuwone Ya anasalalan jaluk tulung dongak Hah? Ibu Marsia? Njai bu Astagfirullah Innalilahi wa inailahi rojiun Ibu Marsia wis orawono nak Keluargane wis tilar Dong ing reruntuhan Sampai sekat cerita Di tahun 2007 Pak Karno ini udah punya dua anak nih Dan dua cucu Ya Si Rian sama ada adiknya Rian namanya Dwi Pak Karno tinggalnya masih di desa nasiran Dia emang orang situ gak pindah-pindah Tapi anaknya atau orang tuanya Rian Itu gak tinggal disana Sampai seperti biasa Kali lebaran depan pulang Dan Rian nginep tuh di rumahnya Kakek Karno Jadi sekarang kita ceritain POV dari Riannya Yang setiap nginep disana Kakek Karno sering banget tuh cerita Mengenai pengalamannya Tentang desa gegitan tadi Yang membuat Kakek Karno ini lebih dekat dengan agama Kan jatuhnya ditubat Makanya kalo si Rian disuruh sholat sama orang tuanya Tapi males-malesan dan kede-geran sama kakeknya Ya udah cerita itu pun terus diperdendangkan Nah waktu itu ceritanya Rian sama adiknya tuh izin Mau jalan-jalan lah keliling desa neksa peda Karena keasikan ngebolang nih Mereka sampe tuh ke daerah yang dibilang dulunya itu desa gegitan Sampai maghrib-maghrib kesana Nah di dekat situ Si Rian ngeliat kayak ada orang pacaran gitu berdua Rian yang basicnya emang kayak jahil ya Gergetan tuh kayak ngeliat orang pacaran mesrak banget Rian ini mungkin tipe-tipe orang jomblo yang iri dong kayak gitu Ngeliat ada orang mesan-mesan Kagak suka nih gue ngeliatnya nih Jadinya si Rian ngumpet nih sama adiknya Dari jauh gitu kan dari belakang orang itu Terus nimpukin pake kerikir kecil Tapi kedua orang itu gak bergeming malah Makin kayak deket aja gitu dempetan Rian kesel kayak Ih kok diem aja Makanya sama dia dilempar dah tuh Ranting pohon Dari situ Dua orang tadi akhirnya bener nengok Tapi pas nengok mukanya rata Yang ibrid si Rian sama adiknya langsung ngosong gitu Sampai rumah bakung Sepedanya ditinggal Bakung ini maksudnya kakek Karno ya Dipanggilnya sama Rian tuh bakung Kamu kenapa nol larian-larian? Itu mba itu mba Tadi aku sama duing lesetan Nah pas diceritain Mereka kan bilang Tadi mainnya sampe ke daerah sana Tapi bakung bilang Ya lagian sih kalian nih Udah maghrib juga Bukannya pulang Tapi malah keliuran Jadi digangguin kan Sampai malam harinya Rian ini tidur kan Terus udah kebangun Karena denger suara gamelan Dan banyak suara orang-orang ketawa gitu Kayak ada semacam pesta Tapi dalam hatinya Rian dia mikir Siapa sih yang ngadain pesta malem-malem begini? Perasaan tadi pas dia keliling desa tuh naik sepeda Yang ngeliat kayak ada tenda-tendak Mau digelar kayak macem mau ada pesta Dan pas diliat ke sebelah kasurnya Loh adiknya duit kagak ada Dicari tuh sama Rian Ke kamar mandi di belakang gak ada Ngintip ke kamar orang tuanya gak ada Mikir kalo di kamarnya kakek nenek ya gak mungkin deh Dwi masuk-masuk kesitu ngapain Sementara suara gamelan tuh di luar Masih kedengeran sama pesta-nya Ya ngintip lah Rian tuh keluar Diliat si Dwi lagi jalan sendirian Ya Rian langsung buru-buru tuh keluar rumah Nyamperin adiknya tuh Mau kemana tuh jalan sendirian malam-malam Dia ikutin aja Tapi jalannya cepet banget tuh adiknya tuh Disana gak ada siapa-siapa Dan gelap ya Yang ternyata si adiknya Menuju ke daerah tadi tempat si Rian Ya ngeliat setan yang tadi dia Ngeleparin kerikil Ya langsung ketakutan dia lari lagi balik Pulang ke rumah ninggalin adiknya Sampai rumah dia langsung bangunin orang tuanya Bilang kalo katanya Dwi tuh jalan sendirian Keluar gitu kan Hebat tuh orang tuanya Sampai Bakung pun juga kebangun Tapi pas Dicek ke kamar Lah Dwi nya ada lagi tidur Jadi tadi pas Rian balik ke rumah Tuh langsung bangunin orang tuanya Gak ngecek ke kamarnya dia lagi Tapi kan Rian bingung ya orang Pas dia bangun emang gak ngeliat Dwi Dan jelas-jelas dia ngikutin Dwi Kan sampai jauh Tapi untungnya disitu Bakung percaya nih sama Rian Karena Rian nih emang ketakutan banget Dan Bakung bilang Mungkin Rian nih masih diganggu Perkara tadi Kamu berbuat iseng sih Makanya jangan iseng-iseng Kalo di tempat umum gitu kan Karena kan memang kalo dari ceritanya Rian tadi Itu mengarahnya Ke tempat tadi-tadi lagi Makanya pas pagi harinya Rian dibawa sama Bakung nih Ke lokasi yang dia ngelesetan itu tuh Dan disitu Mereka berdoa sambil meminta maaf Setelah itu Gak jauh dari sana Rian juga dibawa lagi Ke sebuah tuguh peringatan Yang memang dibuat warga sekitaran sana Yang mana wilayah itu katanya bekas Biasa gegetan yang telah terkubur Bakung sama Rian juga berdoa tuh disitu Untuk mendoakan arwah-arwah yang telah tiada Sehabis itu sampai malamnya Rian ya udah gak mendapati Hal-hal yang serem lagi Hingga hari kepulangannya Waktu terus berjalan Sampai akhir di tahun 2010 Bakung atau kakek Karno nih Meninggal dunia gengs Ya karena memang usia Dan semakin dewasa Rian selalu ingat petua dari sang kakek Untuk selalu beribadah Jangan tinggalin sholat lima waktu Dan jangan berbuat hal-hal sembarangan juga Bersyukurlah kamu masih diberi kesempatan Untuk bisa berbuat baik Dan nabung pahala Di dunia ini gengs Katanya gitu Masya Allah seger banget Kita habis swap-shop ya So tadi teman cerita kali ini Tentang sebuah desa Yang Ini tuh ber-berkejadian gengs Dimana desa itu tuh hilang gitu aja Gak bersisa dalam satu malam Karena dipercaya tadi tuh Warganya pada terbuai Oleh kemakmuran Dan malahan apa ya Melenceng gitu Melakukan dosa Macem tadi minum-minum Judi sama maksia Ya semuanya tuh maksia juga ya Maksudnya berzinah gitu Dengan gedok pesta Pesta syukuran Lah bersyukur kok begitu Ngerinya lagi kan tragedinya Itu di saat memang Orang-orang desa itu Sedang melakukan Hal maksia tadi Jadi dalam keadaan apa ya Dalam keadaan berdosa Nah uzubilamin zaliknya Itu mana pesta terakhir Ya beneran terakhir jatohnya Ya makanya cerita dari Al-Mahrum Kakek Karno ini Seakan-akan apa ya Memperingatkan kita Kalau umur tuh gak ada yang tahu Ya namanya kita manusia Kan semuanya juga akan berpulang ya Makanya semoga suatu hari nanti Di saat kita memang harus Pergi meninggalkan dunia ini Tapi bisa pergi dengan Keadaan yang bersih Dan pahala yang udah cukup ya geng Si Allah Amin amin roba amin Ya makanya terima kasih banyak ya Rian Untuk ceritanya Dan terima kasih juga buat kalian Semua yang udah nonton Jangan lupa untuk klik subscribe Di bawah Buat yang belum Buat yang baru nonton gitu kan Selamat bergabung Klik tombol subscribe-nya Klik tombol like-nya juga Dan kalau mau email Kirim-kirim cerita Bisa email kesini Sampai jumpa lagi Teman cerita lainnya Di edisi Horror Tabur ya Berarti Alhamdulillah Yaudah lah Assalamualaikum